Tampai kan, mungkin Pak Koril dengar, saksi Gerindra itu dipukul di satu distrik, di distrik Metemani. Saya sudah melakukan komunikasi langsung ke Ketua Bawasul Kabupaten Surung Selatan. Koril di mana? Pada saat saya koordinasi. Ini tanggal 14, pemilihan. Ini hari keramat untuk bangsa Indonesia, tanggal 14 Februari kemarin, hari Kasih Senen, hari keramat untuk bangsa Indonesia. Saksi Gerindra dipukul di Metemani, kalian di mana? Saya sudah melakukan komunikasi ke polisi, polisi ke mana? Ke Bawasul, Bawasul ke mana? Kalau jawab-jawab yang tadi, berarti saya jawab dengan yang saya sampaikan lagi. Sampai sekarang kan tidak ada proses apa-apa di sini. Sehingga kalau kita bicara pembenaran, ya jangan ada politisasi di tingkat kita saat ini. Kita bicara ini alat bukti. Alat bukti, kalau memang teman-teman bisa diproses, kita siap kasih alat bukti yang ada, yang penting proses hukum jalan. Kita menemukan temuan yang banyak ini. Apakah saat ini proses penetapan bisa dihentikan atau tidak? Kita harus kembalikan ke Pak Ketua dan teman-teman yang hadir di malam hari ini. Ini semua temuan ini sudah sangat jelas. Pelanggaran-pelanggaran administrasi secara hukum jelas. Tapi apakah rekaputulasi malam hari ini tetap jalan untuk Bapak Baradai? Atau bagaimana? Nah, mungkin itu pertanyaan saya terakhir untuk Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi yang soal informasi tentang pemukulan pada hari ini tadi sudah diklarifikasi belum? Nama teman-teman di bawah selu. Bahwa ada laporan ke bawah selu, seorang selatan. Kalau ada, Tunggu Sila, sekarang prosesnya sampai di mana dan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Berkaitan dengan informasi pemukulan terhadap saksi partai, kami malam hari ini baru tahu bahwa terjadi pemukulan. Jadi, kalau kemudian memang itu terjadi ya, saya pikir itu lebih mengarahnya kepada pidana umum karena pemukulan. Terima kasih. Ya, namun demikian karena ini peristiwa di pemilu, Mas. Walaupun baru tahu sekarang ada peyitnya diklarifikasi ya ke teman-teman bawah selu, seorang selatan apakah ada laporan dan seterusnya. Saya kira begitu. Izin, Mas. Kalau seandainya ada pemukulan, pasti ada. Mas, Pak Cia, tolong didekatkan, Pak Cia. Kalau seandainya ada pemukulan berdasarkan rekapturasi, pasti akan tercapai, akan sampai kepada kami. Masalahnya juga, teman-teman, kalaupun ada, pasti kami akan temukan. Tapi kalau tidak ada laporan pun, kalaupun ada di luar belakang, di luar itu, tentu ada laporan. Dan sampai sekarang belum ada laporan kepada kami. Kalau ada laporan, pasti kami tidak lanjut. Silahkan, sampaikan alat bukti yang ada. Laporan, tanda penerimaan laporan. Tentu akan kita berikan. Demikian, Mas Ketua. Baik, terima kasih. Demikian ya, Mas. Yang soal dugaan-dugaan pelanggaran, apakah itu indikasinya dugaan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana, seperti yang disampaikan teman-teman bawah selu tadi, mohon nanti catatannya disampaikan kepada Bawaslu. Baik, kita mungkin yang terakhir sudah. Biar terakhir sudah. Saya tahu bahwa sekalipun langit ini dibolak-balik ke bawah dan bumi ini ditarik ke langit, dari jawaban yang tadi disampaikan itu tidak akan pernah selesai. Berarti teman-teman ini, kan pada saat pemilu kan ada panwas, ada kepolisian, ada saksi-saksi dan lain sebagainya. Kalau kita dibuang kembali ke kami lagi, itu berarti teman-teman pesis saja pembentangan tadi lagi. Kok kami lagi yang disalahkan terus? Poresnya tempat sudah saya komunikasikan. Saya telepon langsung ke Kewaka Pores. Saya hubungi langsung. Saya kontak ketua Bawaslu-nya. Ini saya keselahun. Saya sudah hubungi mereka. justru itu mereka kan tidak merespon saya. Polisi saya merespon. Saya bilang ini bagaimana? Oh ini harus dikakumdu. Saya bilang tidak Pak Polisi. Kalau ini sudah 351, ini pidana umum. Jadi tidak perlu dibawa ke kakumdu lagi. Kenapa? Karena tindak pidana itu dilakukan pada saat waktu itu dan ada korban, ada pelakunya. Berarti randanya sudah masuk ke pidana umum. Seperti tadi dijelas oleh teman-teman Bawaslu tadi. Sehingga tidak perlu kita... Tapi ya sudah. Mungkin saya pikir cukup sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Poli kota Solo Gibran Raga Buming Raga kembali aktif di media sosialnya. Bagian Gibran merespon saat dirinya dikritik oleh warganya terkait adab saat diwawancara oleh wartawan. Menangkap bel tersebut, Gibran justru memberikan jawaban sakral. Adapun respon itu disampaikan Gibran melalui akun X pada Senin 18 Maret, seorang netizen mengkritik Gibran yang irit bicara saat melakukan sesi tanya-jawab dengan wartawan. Yang menyebut Gibran sangat minim kosa kata. Namun saat depan Capres jawab pres, Putra Sulong Presiden Jokowi Dodo itu disebut banyak bicara. Lantas Gibran membalas cuitan tersebut dengan mengakui kesalahannya. Wali kota Solo itu juga meminta maaf terkait tindakannya yang mendapat kritikan dari netizen. Sementara diketahui, ini bukan pertama kalinya Gibran merespon kritikan dari warganet. Terpantau, Gibran selalu menjawab dan memberikan respon di akun X. Namun sejauh ini, Gibran selalu memberikan respon hingga kalimat yang sama. Capres Anies Baswedan mendadak mengunjungi Mohaimin Iskandar atau Caimin di kediamannya pada Senin 18 Maret. Adapun kunjungan tersebut dilakukan, selesai dua fraksi PKB bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara. Pengamat pun menilai Anies Baswedan mulai memperingatkan Caimin agar tetap konsisten di koalisi perubahan. Dikutip dari kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Pager Komunikasi Politik Universitas Gajah Mada atau UGM Nyarwi Ahmad yang menilai tindakan Anies menemui Caimin untuk mengingatkan konsistensi PKB terkait wacana penggunaan hak angkat DPR RI. Pasalnya Jokowi bertemu dua Menteri PKB saat wacana hak angkat tengah dikulirkan. Menurutnya, Anies ingin PKB tetap berada di garis perubahan yaitu sebagai pihak yang mengkritisi pemerintah. Nyarwi mengatakan Caimin bisa menggunakan hak angkat sebagai pilihan politik untuk membangun kekuatan di parlemen. Namun di sisi lain, Nyarwi menilai Caimin sedang menghadapi dilema. Pasalnya, Nyarwi meyakini pertemuan Jokowi dengan dua Menteri PKB salah satunya membahas soal hak angkat. Diketahui Anies mengunggah momen pertemuannya dengan Caimin di media sosialnya. Anies berkelagar ingin mengajak Caimin ngapupurit sembari perpuru takjil. Hasil pemilu KPU 2024 akan diumumkan pada esok Rabu 20 Maret 2024. Jelang pengumuman KPU Jawa Pres, Gibran Raga Bumingraga pun mengucapkan terima kasih kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tak hanya itu, Gibran juga menantang PDIP soal klaimnya hasil audit forensik ALDIIT hingga pemilu dilakukan dua putaran. Diketah dari Tribunews.com, Gibran mempersilahkan PDIP membuktikan klaimnya terkait hasil Pilpres 2024. Terkait klaim tersebut, Gibran pun turut berterima kasih kepada Hasto. Diketahui sebelumnya, Hasto mengklaim bahwa tidak ada pasangan calon capras-cawapras yang menembus angka lebih dari 51%. Hal itu didapat selesai pakar IT dari PDIP melakukan hasil audit forensik terhadap si rekap milik KPU. Dari hasil audit tersebut, pakar IT PDIP menyimpulkan pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam dua putaran. Hasto mengatakan pasangan Prabowo Gibran hanya mendapat suara sebanyak 43%, sementara pasangan Gajar Mahfud mendapat suara 33%. Pihaknya mengklaim audit forensik itu dilakukan pada 16 Februari 2024, artinya dua hari setelah pencoblosan 14 Februari. Selain itu, Hasto menilai ada algoritma yang dipasang di si rekap untuk mengunci perolahan suara paslo 03 agar hanya berhenti di angka 16%. Ia pun mengatakan formulis C1 bisa dimanipulasi berdasarkan hasil audit pakar IT dari PDIP. Jawabras Gibran Raga Puming Raga memberikan respons saat paslo 02 diprediksi menang Pilpres 2024. Wali kota Solo ini juga memberikan himbawan dan pesan kepada pendukungnya jelang hasil pemilu KPU 2024. Bahkan ia juga membahas rencananya bertemu dengan Prabowo Subianto. Nekutip dari Tribun Solo, Gibran tetap meminta agar pendukungnya dan masyarakat menunggu hasil pemilu yang diumumkan KPU pada 20 Maret mendatang. Ia juga meminta agar pendukung tidak bereuforia perlebihan setelah pengumuman hasil pemilu besok. Gibran pun membeberikan persiapan dan rencananya saat pengumuman resmi dari KPU. Biaknya mengaku akan tetap berada di Solo, Jawa Tengah. Bahkan ia mengaku belum mengagendakan acara syukuran atas kepenangan di Pilpres 2024. Meski begitu, ia enggan membeberkan rencana pertemuannya dengan Prabowo Subianto. Namun Gibran meyakini pertemuan itu akan diadakan. Di satu sisi, Gibran mengucapkan terima kasih kepada Seksyen PDIP Hasto Kristianto. Ucapan terima kasih itu disampaikan selesai Hasto mengklaim pemilu curang berdasarkan hasil audit forensik ahli IT dari PDIP. Mantan Bukapolri, Jenderal Ugroseno membongkar dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bahkan kecurangan itu bisa dilakukan oleh Polres sesuai dengan tuduhan dari Kubu 03 yang menghancam akan membawa saksi Kapolda di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Ugroseno saat bertemu dengan pengamat militer Konir Rahakundini Pakri. Ada pun keduanya bertemu dalam momen buka puasa bersama pada Senin 18 Maret. Momen tersebut diunggah oleh Konir melalui akun Instagram pribadinya pada hari ini selasa 19 Maret. Dalam unggahan itu, Konir berfoto bersama Seksyen PDIP Hasto Kristianto serta sang mantan Waka Polri. Menurut pengakuan Ugroseno, Polres memiliki akses ke si rekap. Tak hanya itu, pihaknya juga mengatakan Polres bisa terlibat terhadap pengisian C1. Lantas Konir pun menyebut Pilpres 2024 super berantakan jika dugaan kecurangan tersebut benar terjadi. Terlebih pihaknya menyoroti tagline TNI Polri yang menjunjung tinggi pemilu diadakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil atau lu berjuril. Makanya ada calon atau kandidat yang kalau menang ingin meninjau kembali hilirisasi yang kita lakukan terkait dengan hilirisasi. Saya harus menyampaikan bahwa global khususnya asing saya tidak perlu sebut negara mana itu masih merasa tidak nyaman dengan kebijakan Indonesia dalam menyetop beberapa ekspor komoditas termasuk dalamnya adalah nikel karena mengganggu industri mereka dalam suplai bahan baku dan karena itu saya ingin menyampaikan kepada media tolong tulis baik-baik bahwa berbagai macam godaan ataupun cara-cara lain akan dipakai untuk kebijakan menyetop ekspor bahan baku ini untuk dicabut termasuk menyerang kita di Indonesia ini menyangkut dengan nasionalisme saya merasakan betul ini saya mohon teman-teman media nasionalisme kita harus ada jangan kita diadu oleh sama anak bangsa oleh tangan-tangan asing dan ini terasa pada saat suasana masuk Pilpres makanya ada calon atau kandidat yang kalau menang ingin meninjau kembali hilirisasi yang kita lakukan saya punya khawatiran jangan sampai pasca pemerintahan Pak Jokowi dan menunjukkan Pak Prabowo cara-cara pandang ini akan terus dipakai dengan intrik-intrik tertentu penciuman saya sudah mulai masuk inilah cobaan untuk kita inilah cobaan nasionalisme kita dan saya yakin media tidak mungkin akan terpengaruh dengan itu tapi kalau ada media yang terpengaruh dengan itu saya sangat menyayangkan tapi saya punya keyakinan media dan saya semua punya nasionalisme tapi saya penting menyampaikan bahwa ini ada ancaman ini ini ancaman serius dan tidak tanggung-tanggu pejabat siapa yang masih punya prinsip yang kuat untuk hilirisasi dibangun maka ada ruang ada potensi untuk dia diganggu dengan berbagai macam cara ya kalau gangguan itu datang ke saya saya tidak mungkin akan mundur untuk negara ini apapun kita berikan kita gak mau diatur-atur oleh negara lain ini teman-teman media penting tahu nih karena itu terkait dengan pertanyaan dari adenda saya dari saudara saya dari kata data tentang hilirisasi yang harus kita membangun ekosistem itu betul sekali jadi contoh sekarang kita bangun hilirisasi detektor tembaga sekarang itu tembaga itu langsung keemas habis itu kita bikin hilirisasinya langsung copper fuelnya itu untuk pembungkus baterai jadi tidak hanya stop di tembaga tim tembaga dan emas jadi langsung kita bikin hilirisasinya di gresik itu untuk bikin copper fuelnya itu untuk pembungkus baterai selama ini kita import kemudian kita punya akan membangun lagi hilirisasi supaya lengkap tembaga kita itu menjadi bagian daripada komponen mobil listrik ini kita akan turunkan juga nikel kita kita tidak boleh hanya sampai dengan 50-60% kalau dia ekspor bisa kita membuat siasat baru untuk tidak memberikan tax holiday sekarang NPI tidak lagi kita memberikan tax holiday kita pingin hilirisasinya manfaatnya dirasakan semuanya oleh Republik Indonesia minimal 80% kita akan buat ke sana nanti pohon industri nya kita akan rancang ke sana makanya kalau teman-teman media melihat pemaparan-pemaparan dari Pak Prabowo itu sangat jelas saya akan ikut apa yang diarahkan oleh Pak Presiden dan konsep dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Terpilih nah ke depan keyakinan saya karena dalam berbagai kesempatan Pak Presiden Terpilih Pak Prabowo menyampaikan tentang hilirisasi yang komprensif ini saya yakin akan tetap berjalan dan akan konsisten karena Pak Prabowo juga bukan tipe orang yang bisa diatur-atur dia konsisten untuk NKRI konsisten untuk hilirisasi saya pikir itu masih ada satu lagi artinya bahwa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul bahwa semua ini kita anggap bahwa yang mau dipelendokan ini adalah sudah benar kan begitu kalau ada hal-hal yang dianggap itu berbeda tentu akan dilakukan perbaikan hanya saya belum melihat keyakinan Pak dari teman-teman Jawa Barat ini belum menjawab secara tegas yakinlah mereka yang mereka baca kan ini dari tadi hanya bicara pada persoalan mereka sudah melakukan rekapitulasi kita hanya butuh keyakinan yakin bahwa yang kita bacakan ini adalah benar itu saja cukup Mas Almunadrin ketika KPU Jawa Barat sudah datang ke sini ini berarti dia yakin gitu loh kemarin belum berani diangkat ke sini karena belum yakin jadi cara bacanya gitu gak usah dipersulit jadi tujuh orang anggota KPU Jawa Barat ketika sudah hadir di sini berarti sudah yakin kalau kemarin belum berangkat kenapa belum yakin yaudah oke Mbak Umi silakan silakan Mbak Umi dijawab yakin apa enggak udah ditanya sama saksi kami yakin dan kami membacakan berdasarkan 140.457 TPS sejauh Barat yakin ya Mas Almunadrin nanti kalau Mas Almunadrin ada catatan ternyata kalau ada yang kurang hitungannya selisih nanti kita koreksi begitu ya saya kira begitu oke silakan dilanjutkan pembacaan hasil untuk pemilu asli unjuk rasa penelagan hasil pemilu 2024 kembali dikelar hari ini selasa 19 Maret di depan gedung DPR kali ini demo dipimpin oleh mantan ketua umum pembinaan pusat Muhammadiyah Muhammad Sirajuddin Samsyuddin alias Din Samsyuddin biaknya mengugat hasil pemilu curang hingga mendesak Presiden Jokowi Dodo mundur dari Jopatanya demo tersebut disiarkan langsung oleh Facebook Kompas.com pada hari ini terlihat Din Samsyuddin hadir di tengah masa bersama dengan mantan Komandan Jenderal atau Danjanko Pasus Majen TNI Punawirawan Sunarko selain itu aksi unjuk rasa turut dihadiri oleh kelompok masa yang tergabung dalam Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR terpantau masa membawa sejumlah poster salah satu spanduk besar yang dibawa pertuliskan tangkap dan adili Presiden Jokowi selain itu terlihat pula poster bertuliskan dukung hak angkat DPR RI maksudkan Jokowi sebelum melakukan orasi dan tuntutan soal hasil pemilu Malsa sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya sementara sebelumnya demo di depan gedung KPU pun berlangsung memanas hingga malam hari pada Senin 18 Maret 2024 dalam demo tersebut Majen TNI Sunarko turut memimpin demo bahkan Malsa membakar spanduk Jokowi hingga malam hari Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya